So on the spot, pemirsa alumni Taruna atau Altar Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI tahun 1989 menggelar Baksos Pembagian Paket Sembako dan Vaksinasi COVID-19 di Mabes TNI Cilangkap. Ini dilakukan dalam rangka peringatan 33 tahun pengabdian kepada NKRI. Ada pun tema Baksos dan Vaksinasi TNI Polri Akabri 89 tersebut adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang mengandung makna ketangguhan. Semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan. Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pengabdian oleh TNI Polri Akabri 89 yang telah memasuki 33 tahun pengabdiannya. Ya untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pengabdian 33 tahun AKBRI 89 kita langsung bergabung dengan rekan Kristo Solyo Kusumo dan Juru Kamerabel Kimarindo dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, Kristo, ini dalam rangka 33 tahun pengabdian AKBRI 89 di Mabes TNI di sana. Ini ada acara apa saja yang digelar di sana, Kristo? Baik, Rolando, memang ada sejumlah acara ataupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh AKBRI tahun angkatan 89 di mana acara yang dilakukan di Mabes Cilangkap ini sendiri adalah melakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat umum yang memang sudah berlangsung sejak pagi hari tadi dan juga dalam acara ini selain dihadiri oleh Kapolri dan juga Panglima TNI, Kutua MPR Bambasus Satyo juga turut hadir dalam acara hari ini bersama dengan Ketua PBNU, Syahid Akhil Syirot juga ikut menghadiri acara ini dan juga ikut berkeliling bersama TNI dan juga Kapolri untuk menghadiri kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh AKBRI TNI Polri angkatan tahun 89 yang tengah merayakan 33 tahun pengabdiannya oleh seluruh angkatan TNI Polri AKBRI tahun 89 di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan dalam acara ini, Kapolri dan juga Panglima juga menyempatkan diri untuk menyapa seluruh AKBRI TNI Polri tahun 89 secara virtual yang kini seluruh anggotanya tersebar di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya melakukan vaksinasi saja bahwa dalam acara atau kegiatan sosial ini TNI dan Polri angkatan tahun 89 ini juga melakukan pemberian sembako ataupun bahan sos begitu di mana sembako yang diberikan ini adalah sejumlah barang-barang pokok seperti beras atau juga ada minyak dan juga bahan pangan lainnya yang rencananya ini akan diberikan ke sejumlah wilayah yang sudah ditunjuk oleh TNI Polri angkatan tahun 89 dan tercatat kurang lebih ada sekitar 163 paket yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan karena seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini masyarakat tidak hanya membutuhkan vaksin namun secara ekonomi masyarakat juga terus terdampak dan inilah yang coba dilakukan oleh TNI Polri angkatan akutupun letting tahun 89 ini untuk dapat meningkatkan pembentangan masyarakat sehingga selain masyarakat juga dapat tetap sehat roda perekonomian juga roda kehidupan dari masyarakat-masyarakat juga dapat terus berjalan di tengah masa pandemi ini Rolando Baik, terima kasih Christo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Christo Suryo Kusumo dan Jodokamera Berkimarindo dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur